Halo teman-teman Kicau Paradise semua, salam Kicau Mania dan sehat selalu dimanapun berada teman-teman Selamat datang di channel Kicau Paradise, channel yang membahas segala tentang dunia burung teman-teman Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman nih untuk mengunjungi sekaligus cek harga di pasar burung satria Yang terletak tepatnya di jalan Veteran, Kota Denpasar, Provinsi Bali Sekitar 15 km lah dari Bandara Internasional Murah Rai Berlokasi di daerah yang cukup strategis, para wisatawan tidak menemui kesulitan untuk menemui pasar ini Menurutku di pasar burung satria ini yang sejak tahun 1980-an ini merupakan pasar terlengkap sebalik yang berisikan berbagai jenis burung Meskipun namanya pasar burung, namun tempat ini tidak hanya menjual burung loh Di pasar satria ini, pengunjung dapat dengan mudah bisa menemukan berbagai macam hewan Mulai dari anjing, kucing, ular, kelinci, monyet, hamster, dan berbagai macam reptil lainnya Nah, sekarang kita sudah sampai di area pasar burung satria ya teman-teman ya Di kanan-kiri kita ini ada banyak dagang burung teman-teman Udah banyak sekali teman-teman Sekarang ini ada cucak kombo teman-teman Tadi saya tanya harganya kira-kira Rp75.000 teman-teman Sekarang ini ada hijau-hijau itu burungnya apa ya teman-teman ya Ya, ini dia Burung apa namanya nih pak? Yang hijau nih Takur tohtor Berapaan ya? Yang itu 150 Kata dagangnya ini namanya burung takur tohtor nih teman-teman Ini satu keluarga dengan takur bultok yang saya bahas kemarin Burung takur tohtor ini kata dagangnya harganya itu Rp150.000 Setelah saya googling teman-teman Burung takur tohtor ini adalah burung endemik Pulau Jawa dan Bali teman-teman Ini masuk dengan deretan jenis burung takur yang banyak diperdagangkan teman-teman Mungkin karena suara yang keras khas pegunungan teman-teman Dan warna bodinya itu cukup cantik teman-teman Warna dominan hijau dan mahkota emas dan biru teman-teman Mungkin ini menjadi daya tarik burung takur tohtor ini ya teman-teman ya Banyak diminati dan masih banyak diminati oleh kicau mania di rumah teman-teman Seperti burung takur bultok Burung takur tohtor ini adalah burung pemakan buah-buahan teman-teman Seperti pisang, pepaya dan buah-buah lainnya teman-teman Tapi ada kekurangannya teman-teman Kata pedagangnya burung takur tohtor ini adalah burung yang sedikit susah untuk ngefornya teman-teman Dibandingkan burung takur bultok teman-teman Sebenarnya burung takur tohtor ini tidak diperbolehkan untuk ditangkap maupun dipelihara teman-teman Disebabkan statusnya sebagai burung yang dilindungi pemerintah Ya gitu teman-teman Ulasan seputar burung takur tohtor Yang merupakan burung endemik yang hanya tersebar di Pulau Jawa dan Bali saja teman-teman Nah sekarang kita menuju ke tempat lain nih teman-teman Kita intip-intip burung apa aja sih yang ada di pasar burung satria ini Serta harganya juga ya Berikutnya ini ada Kutilang Sutra ya teman-teman ya Harganya disini mereka jual tuh harganya seratusan teman-teman Biasanya burung ini bagus Tembakannya teman-teman ya pakai burung Masaran burung murai teman-teman Dan burung kecil lainnya Selanjutnya ini ada burung cikrak daun Atau disering disebut pare-pare teman-teman Disini mereka jual tuh harga pare-parenya harganya 50 ribu rupiah teman-teman Suara pare-pare ini cukup bagus teman-teman Kayak burung mirip burung suara burung musambik teman-teman Atau black turd teman-teman Yang selanjutnya disini ada burung selendang biru teman-teman Atau yang nama lainnya itu adalah kehicap ranting teman-teman Mereka jual disini burung ini tuh harganya seratus tujuh eh seratus tujuh Seratus dua puluh lima ribu teman-teman Nah disini ada burung sejuta umat yaitu burung Kutilang teman-teman Burung ini disini harganya itu burungnya 30 ribu rupiah teman-teman Kondisi burungnya itu masih muda hutan ya teman-teman Masih bakalan burungnya semi tapi sudah mulai rajin bunyi teman-teman Nah kita lanjut ke tempat lain teman-teman Kita lihat burung apa aja yang ada di tempat lain teman-teman Nah disini ada burung konin teman-teman Atau burung kolibri ninja Disini banyak sekali ada bakalan koninnya teman-teman Disini harga konin itu sendiri itu seharga seratus lima puluh ribu rupiah teman-teman Disini bisa milih teman-teman ya Ada yang muda trotol dan metalik teman-teman Jadi pilihannya banyak sekali teman-teman Nah burung konin disini adalah sejenis burung madu bakau teman-teman Jadi kalau namanya udah burung madu itu makanannya nektar teman-teman Nah untuk pemilihan jantan dan petina pada burung konin ini cukup gampang teman-teman Jadi yang berwarna metalik cantik dan indah itu pasti jantan teman-teman Sedangkan yang betina itu berwarna hijau teman-teman Tanpa adanya metalik Tidak semua kolibri ninja bisa dilombakan loh teman-teman Apalagi mentalnya belum siap Sehingga perlu dilakukan perawatan secara konsisten Serta diiringi dengan pola pelatihan untuk mengasah mentalnya Nah sudah cukup ya tentang koninnya Sekarang kita lanjut ke tempat lain teman-teman Ini apa nih teman-teman Kok biru Warna birunya apik teman-teman Woi Cucak biru teman-teman Ini namanya burung cucak biru Burung cucak biru ini merupakan salah satu keluarga dari burung keluarga cucak-cucakan teman-teman Yang ada di Indonesia Seperti satu rumpun dengan burung cucak hijau Harga untuk burung cucak biru disini itu adalah Seharga 800 ribu rupiah teman-teman Jadi disini cukup mahal ya teman-teman Untuk burung cucak biru ini teman-teman Kalau untuk perbedaan kelamin jantan dan betina pada burung cucak biru itu Tergolong cukup mudah ya teman-teman Untuk yang jantan ya seperti di video ini teman-teman Warna hitam dan birunya cukup tegas dan menarik teman-teman Beda dengan yang betina teman-teman Cenderung lebih jelek dan lusuh ya teman-teman Warna keseluruhan burung betina itu abu-abu kebiruan teman-teman Lebih pudar daripada yang jantan teman-teman Next teman-teman Wah saking banyaknya burung disini aku bingung tuh harus nanya yang mana ya teman-teman ya Sekarang kita jalan aja teman-teman Nah disini ada kolibri kayaknya lagi tuh Kita tengok kolibri nya ya Nah ini ada kolibri seriganti teman-teman Kayaknya kecampur kolibri kelapa kayaknya beberapa ini Untuk harga kedua kolibri ini tuh variatif ya Tapi kalau saya tanya tadi Harganya ini Rp50.000 ke dua jenis kolibri tadi teman-teman Yaitu kolibri seriganti dan kolibri kelapa Kedua burung ini menjadi incaran kicomania belakangan ini ya teman-teman Ini digunakan untuk masteran murah itu bagus sekali teman-teman Cirecetan dan tembakannya mantap sekali nih teman-teman Meskipun tergolong burung murah tapi dengan perawatan yang telaten dan konsisten Burung ini akan menjadi burung yang gacor dan berkualitas teman-teman Di samping itu harganya pasti lebih Cuman untuk tanya-tanya harganya ya Sekarang kita keliling-keliling di pasar Satria ini Apa aja sih ada dagang-dagangnya Yuk kita simak yuk Sekarang kita jalan-jalan dulu teman-teman Disini ada sangkar bagus-bagus teman-teman Sangkar kayu, sangkar besi Sana ada apa ya Coba kita lihat ya Ada ayam teman-teman Ayam apa ini Sudah lovebird banyak sekali Disini ada falk teman-teman Sekarang kita lihat dulu ada manjar teman-teman Disini banyak sekali manjarnya teman-teman Disini harga manjar itu kisaran 30.000-50.000 rupiah teman-teman Tergantung kualitasnya teman-teman Disini ada yang mudah juga teman-teman Harganya ini lebih mahal teman-teman Ini 60.000 rupiah teman-teman Bisa dimasterin kenari dan lain-lain teman-teman Dan disini ada berbagai macam burung teman-teman Ada kepodang, ada poxai, ada kejala dan lain-lain teman-teman Seperti saya bilang di awal tadi teman-teman Pasar burung satria ini Selain burung juga menjual berbagai jenis hewan teman-teman Disana ada iguana tadi dan disini ada ikan teman-teman Ikan hias teman-teman Disini ada aqua skip bagus sekali teman-teman Berbagai macam ikan ada disini teman-teman Cantik-cantik sekali ya Ada merah, ada kuning itu bagus sekali Oh ini bagus sekali ini Ini Slayer ini Ini apa namanya gak tau tapi bagus sekali dia Ikannya ikornya slayer dia Dia aqua skip cakep banget ya Wih ini apa ini? Kan oscar kayaknya Kalau gak salah Dan berbagai jenis ikan ada juga disini teman-teman Nah ini ikannya lucu banget nih teman-teman Ikan apa namanya aku gak tau Tapi ini ngikutin jari kita ke teman-teman Kemana kemana itu diikutin teman-teman Mungkin dia lapar ya teman-teman ya Tapi ya kita ajak bercanda aja Kanan Yap Lagi Nah sekian dulu teman-teman Video kami kali ini Tentang kunjungan ke pasar burung satria teman-teman Bagi yang suka video seperti ini Tolong tinggalkan komen di bawah ya Dan like video ini Terima kasih menonton sampai akhir Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa rer Sampai jumpa